Malam semuanya, kita akan melihat apa yang sudah saya tulis tentang Bapak yang sembilan ya, tentang Akulah Terang Dunia. Diingat saja untuk semuanya, Injil Yohanes adalah tak lain daripada menyelesuri, mencari tahu tentang identitas Yesus. Siapakah kegiat gerangan Yesus bagi gereja purba dari Yohanes? Dan siapakah Yesus itu bagi lawannya sinagoga orang-orang farisi? Yang satu akan mengatakan Yesus adalah si pengacau, orang berdosa, yang tidak mentaati hukum Musa, yang satunya akan mengatakan Yesus adalah anak Allah, Tuhan kita. Ini yang pertama, supaya membaca Injil Yohanes, supaya itu ingat. Yang kedua, akibatnya, akibatnya adalah hal ini, Injil Yohanes itu adalah suatu perang, perang besar antara gereja purba dan agama Yahudi. Yang seringkali berakhir dengan ex-komunikasi, diusir dari baik Allah. Tidak lagi diterima, halo, waduh begitu keras ya. Jadi, tidak lagi diterima di dalam agama Yahudi. Maka kita ingat pada kali pada tahun 80, gereja dikeluarkan dari agama Yahudi secara resmi. Kalau Injil Yohanes itu disebut, mencari identitas dari Yesus itu, maka minimal 8-9 kali kita akan berjumpa dengan, aku adalah pohon kehidupan, aku adalah terang dunia, aku adalah pintu, aku adalah gembala, dan seterusnya. Jadi, siapa kaji di situ? Kita lihat dulu apa yang saya tulis di bab 9 tentang Injil Yohanes, tentang terang dunia. Jadi, kita, bab 9, sebenarnya ada suatu penjelasan tentang bab 8, tentang terang, tentang terang dunia. Sekarang kita ada suatu contoh, ada orang yang buta. Di bab 9, kita berjumpa dengan orang yang buta. Pertanyaan kita berbunyi, siapa sebenarnya buta? Apakah orang yang matanya tidak beres, dia buta? Apakah pemimpin-pemimpin agama Yahudi buta? Atau, apakah saya ini buta? Buta bukan soalnya pergi ke dokter mata, bukan. Soalnya adalah melihat, tapi tidak mengenal. Jadi, kalau kita berbicara bab 9, kita ingat sedikit dengan bab 5. Siapa, hey, tanpa melihat, tanpa nyontek, siapa ingat bab 5 tentang apa? Bab 5 pun ada siluang. Bab 5, juga ada orang yang sabat. Ya, orang lumpuh, ya. Jadi, di situ ada bab 5, orang lumpuh. Sekarang ini orang buta. Kedua namanya terjadi di sekitar, ada kaitan dengan kolam siduam. Dan keduanya terjadi kebetulan pada hari sabat. Atau saya ngajar pada hari sabat. Hari sabat adalah inti dari agama Yahudi. Hari sabat adalah ya hari Tuhan. Maka semua orang harus mentaati, menghormati aturan hari sabat. Yang menentukan aturan hari sabat adalah pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Orang-orang, farisi, akhli kitab suci, mereka itu menjelaskan. Hari sabat boleh gini, gini, gini. Antara lain, antara lain, salah satu aturan hari sabat tidak boleh mengulas sampah atau kotoran atau sesuatu pada mata manusia. Tidak boleh. Yang berubah demikian, melanggar. Nah, bab 9 barangkali ingat ya. Yes itu masuk ke sesuatu, dia lewat. Lewat. Kemana kita doming yang lalu, kita sudah bijak banyak tentang lewat. Lewat itu berarti apa? Lewat itu kita jumpa, terutama di dalam kisah keluaran. Kalau Allah kita lewat, pintu-pintu penderitaan-penderitaan orang-orang Israel. Yang diperhubungan di Mesir. Allah kita lewat. Lewat adalah tanda tangan dari Allah. Aku lewat. Artinya apa? Aku namanya melihat dengan penuh belas kasihan. Itu hal. Jadi lewat itu bukan namanya asal lewat saja. Tapi lewat Allah melihat apa yang terjadi. Jadi menemukan manusia yang sengsar itu. Siapa yang pernah lewat pada penjelitian orang lain? Pascah. Allah kita lewat. Lewat itu berarti tanda tangan dari Allah yang membebaskan. Yes melihat. Allah melihat sengsar umatnya. Melihat artinya peduli. Artinya tergerak oleh belas kasihan. Kalau tidak, tidak melihat. Hanya lewat saja. Melihat itu berarti lebih dalam daripada hanya melihat tembok ini saja. Lebih dalam daripada hanya melihat orang saja. Melihat juga sekaligus penderitaan pada orang itu. Ya lanjut. Ada orang buta. Kita sudah hafal ya. Kalau di dalam kitab suci terjadi suatu penderitaan. Langsung pertanyaannya berbunyi. Dari mana sebenarnya penderitaan sengsar ini berasal? Apakah sengsar itu berasal dari Allah? Menurut banyak orang-orang Yahudi sengsar berasal dari Allah. Mengapa Allah itu membuat manusia sengsar? Karena manusia ini berbuat dosa. Logis Allah itu. Nah kita kemarin sudah lihat di buku Ayyub. Di mana Ayyub itu protes. Protes. Bahwa kalau kita mengatakan. Sengsar adalah akibat dari dosa manusia. Dosa saya apa? Salah saya apa? Tunjukkanlah. Aku tidak punya dosa. Jadi kenapa kamu menderita? Tidak tahu. Jadi satu kelompok itu mengatakan. Kau menderita itu adalah bukti bahwa kau berbuat dosa. Ngaku tetapi dan ngaku kau berbuat dosa. Ayyub dan teman-teman ya. Aku mengatakan. Belum tentu. Belum tentu. Jadi disini juga mulai pertanyaan lagi. Oleh para murid. Siapa kira yang berbuat dosa? Orang tuanya. Kan dia lahir sejak kecil. Sejak kecil dia buta. Jadi apakah orang tuanya dosa? Atau dia sendiri? Kita suka bertanya. Siapa yang berbuat dosa? Anak saya? Autis. Dia sendiri? Atau orang tuanya? Susah dijawab. Makanya ini sedang mengapa. Sebenarnya tidak menjadi soalnya siapa yang berdosa. Tidak. Yang menjadi soalnya adalah sekarang ini kemuliaan Allah akan dinyatakan kepadanya. Itu kalau Allah itu lewat. Allah itu akan menyatakan kemuliaannya. Pembebasan. Allah akan memerdekakan manusia dari segala sengsara penderitaan. Itu tanda tangan Allah. Kalau dia lewat. Kalau kita mengizinkan dia lewat dalam hidup kita. Jadi orang-orang Yahudi berpendapat bahwa dosa Allah akibat dari hukuman. Dosa menghasilkan hukuman dari Allah itu. Itu pendapat mereka. Yes mendobrak pendapat itu. Silahkan pokoknya ayub. Kemudian ditanya. Apa sebenarnya buta? Ada banyak orang yang matanya menurut ilmu kedokteran sangat awas. Sangat bagus. Tidak perlu kati mata. Tapi mengapa mereka tidak melihat sengsara sesama manusia? Barangkali ingatlah yang saya cerita. Seorang anak itu disuruh kalau maminya membeli mentega. Di jalan beragak. Apa dia mainkan? Sumber waras. Sumber hidangan. Hampir sama. Nah anak itu tidak mau. Berkali-kali dia menolak. Tapi kalau maminya terus merengah-rengah-rengah. Akhirnya dia mau. Kemudian dia harus membeli mentega. Pulangnya membawa mentega. Maminya tanya. Dek masih ketemu sama orang. Masih melihat orang. Tidak. Tidak melihat siapa pun juga. Padahal hampir tabrakan atas kaki orang-orang miskin di pinggir jalan. Nggak lihat. Saking sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi sebenarnya dosa sebenarnya sibuk dengan dirinya sendiri tidak melihat undang dari Allah itu. Itu membuat manusia itu buta. Tidak melihat sengsara orang lain. Tidak melihat undangan dari Allah untuk menolong berbelas kasihan. Mungkin harus kita akui ada banyak orang yang buta-buta. Banyak orang-orang yang tidak melihat keindahan, kebaikan dari Allah dalam alam semesta. Yang tidak melihat undangan dari Allah untuk bertindak kalau berjumpa dengan orang yang susah. Hanya mikir diri sendiri saja. Jadi bukan hanya ala keadaannya sakit mata. Atau namanya buta atas manusia yang tak mampu melihat. Kendhati terang. Nah kalau kita lihat dalam Injil Yohannes. Coba dicari. Injil Yohannes bab 1 ayat 5. Injil Yohannes pada awal Injil Yohannes bab 1 ayat 5. Nah kurang lebih mustinya tertulis begini. Terang datang dalam dunia. Tapi dunia tidak mau menerimanya. Begitu? Cahaya terang datang ke dalam dunia. Jadi dunia tidak mau menerima. Dunia adalah kegelapan. Kegelapan tidak mau menerima terang itu. Kegelapan tidak menerima terang. Kita punya mata. Tetapi belum tentu kita mau melihat. Kalau orang buta bisa melihat artinya Mesias hadir. Coba cari Yesaya. Yesaya bab 3 ayat 5. Yesaya bab 3 ayat 5. Katakanlah kepada orang-orang yang kawal hati. Kuatkanlah hati. Jangan matahat. Tidaklah. Alamu akan datang dengan pebalasan. Dan dengan jajaran alam. Dia sendiri datang menelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang yang kawal hati akan disuruhkan. Dan telinga orang-orang kuih akan dibuka. Pada waktu itu orang-orang kubuh akan melompat seperti rusak. Dan mulut orang bisu akan disuruh sore. Dan seterusnya. Jadi kalau Allah kita datang. Kalau Allah kita lewat. Orang buta akan melihat. Orang susah akan dibebaskan. Dan seterusnya. Itu kiri khas dari Allah. Dan Allah kita selalu lewat. Tanda tangan dari Allah. Aku pribadi yang lewat. Artinya yang berhenti. Yang peduli. Yang berbelas kasih terharap sengsara manusia. Aku melihat sengsara umatku di Israel. Itu Allah yang lewat. Itu Allah yang memperhatikan kita. Artinya orang buta bisa melihat. Di situ Allah itu Mesias itu hadir. Yesus itu melihat sengsara orang. Orang-orang yang lain tidak hanya melihat bahwa orang itu mengganggu. Mau menggeser. Yo, ciking. Mundur. Pergilahnya kau. Jangan mengganggu. Yesus itu berhenti pada sengsara orang lain. Kebanyakan di antara kita. Kita masih bodoh saja. Lihat susah-susah lewat saja. Nah. Kemudian kalau Yesus itu melihat itu. Tolong ingatnya. Terang itu. Yang pertama diciptakan oleh Allah itu apa? Jalat terang. Bukan namanya nyalakan lampu. Bukan. Jalat terang itu supaya manusia dapat mengenal kehadiran Allah dalam alam semesta. Jalat terang itu. Bukan matahari. Tapi terang itu. Kisah penciptaan akan terulang kembali. Pak Hendra. Hari ya. Hari. Kau adalah ciptaan dari Allah. Yes or no? Dibuat oleh Allah dari mana? Kau tak mungkin, kau tak mungkin hidup kalau hanya dibuat dari tanah. Jadi ada tanahnya dan ada nafasnya. Jadi Yesus itu namanya membuat tanah itu. Tanah itu digiwai oleh kekuatan roh kudusnya. Bukan asal lumpur saja. Tapi ada terciptakan kembali manusia yang sehat-sehat itu. Dari tanah dan nafas manusia diciptakan, dihidupkan kembali. Kolam siluam dapat menyembuhkan dan mengampuni dosa. Kolam siluam seringkali muncul dalam kitab suci. Ini adalah tempat di mana. Artinya siluam artinya. Yang diutus. Yang diutus. Allah sendiri yang diutus. Yesus masih diutus. Mengikuti Yesus Allah mempunyai terang dalam hidupnya. Sekali lagi. Mengikuti Yesus mempunyai terang. Kalau mempunyai terang itu artinya apa? Artinya lewat. Lewat artinya apa? Lewat berhenti dan melihat pada penderitaan orang-orang. Dan jatuh berpaskasih kepadanya. Itu artinya mengikuti Yesus. Berbuat seperti Yesus. Lewat. Melihat sengsara orangnya dan berbuat sesuatu. Membebaskan. Itulah tak lain daripada yang dibuat oleh Allah kita sendiri. Dari kita semuanya. Jadi mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus Allah mempunyai terang dalam hidupnya. Kita bisa ingat akan hari permandian. Dalam hari permandian kita menjadi sebenarnya terang bagi dunia. Kita lahir kembali. Supaya hidup kita mempunyai arti, mempunyai buah, mempunyai pembebasan, kebahagiaan bagi orang-orang lain. Mengikuti Yesus. Orang buta bisa melihat. Pertanyaan kita berbunyi, melihat apa? Barangkali kita ingat tadi telah mujizatnya yang terjadi dalam kitab suki. Yesus menyebutkan orang yang buta. Sudahkah kau melihat sesuatu? Betul kata dia, saya lihat sesuatu. Tapi saya hanya melihat manusia seperti pohon. Belum bagus. Mesti melihat manusia yang hidup, bukan namanya bodybuilding. Tapi melihat manusia seutuhnya. Bahwa dia barangkali perlu dibantu. Maka kita lihat itu, kalau kita sampai kepada imam, kepada Yesus itu, take time untuk melihat siapa Yesus itu. Ditanya kepadanya, siapa yang menyembuhkan engkau? Dia masih harus mencari siapakah Yesus itu. Sampai akhirnya dia bertekuk klutut, dia mengaku Yesus itu Mesias, dia yang menyembuhkan saya. Rakyat ragu-ragu ditanya, siapa yang menyembuhkan kamu? Nggak tahu saya. Nggak kenal, orang-orang juga tidak tahu. Tidak mengaku. Akhirnya dia mengatakan, akulah pengenai saya tahu, akulah dia. Yang atas nama Allah dinyatakan sehat dan sembuh. Munculah hierarki. Munculah agama Yehuda resmi. Berjumpa dengan orang yang disembuhkan oleh Yesus, ada pengadilan. Mengapa kau bisa melihat? Siapa yang bisa membuat kamu melihat itu? Pada hari sabat, orang-orang varisi. Penguasa aturan dan hukum. Peristiwa terjadi pada hari sabat. Barangkali orang yang disitu, persis diletakkan pada hari sabat. Supaya terjadi pada inti, puncak, pusat agama. Aturan yang tidak boleh diubah, disentuh oleh siapa pun juga. Hari sabat adalah hari yang kudus. Barangkali orang di antara kita yang sudah lama beragama katolik. Mungkin juga tahu. Bahwa pada hari minggu, kan hari sabat itu menjadi hari minggu bagi kita. Mengapa menjadi hari minggu bagi kita? Hari minggu adalah hari Tuhan. Hari Tuhan mengapa? Karena Yesus itu bangkit pada hari yang pertama. Pekan yang baru. Jadi hari sabat itu hari istirahat. Hari yang pertama dalam pekan adalah hari minggu. Tapi Yesus itu bangkit pada hari minggu. Maka oleh kita dijadikan hari raya kita. Nah, jadi ya. Dulu pada hari minggu, toko-toko semua tutup. Dulu pada hari minggu, tukang beca tidak tarik beca. Dulu pada hari minggu, tidak ada yang bekerja berat. Ayah saya, tukang kayu. Kebetulan pada hari minggu, ada orang yang meninggal dunia. Perlu peti. Peti mati. Ayah saya hanya buat peti. Tidak boleh pada hari minggu. Maka terpaksa ayah saya telpon kepada pastor. Pastor, saudara yang tahu meninggal dunia, dan asalnya harus hari ini juga masuklah peti. Boleh tidak saya bikin peti? Ijin pada hiraki. Mami saya pada hari minggu, tidak dimasak. Paling memanaskan apa yang sudah dimasak pada hari Sabtu. Jadi hari minggu adalah hari betul-betul keluarga. Ada hari-hari di mana kita membaca kitab suci, hari di mana kita bersama-sama menghadirkan suasana ke keluargaan. Hari istirahat, hari sabut. Pastor, jadi hari sabat untuk orang yang meninggal dunia itu di hari Sabtu. Tapi untuk pemeriksaan Kristen di pindah hari minggu. Ya, betul-betul. Ya. Ya. Jadi domingus, itu namanya hari Tuhan. Ya. Gereja Advent masih tetap pada hari Sabtu. Ya. Pastor, kalau umat Yahudi sekarang ini, katakanlah populasinya di sana ada 3 juta, di sana di luar, di Amerika, di Indonesia ada 3 juta. Katakanlah, sekitar 10 juta itu penganun. Agama Yahudi dan penganun. Kita cekan itu kira-kira berapa persen. Berapa persen? Ya, untuk sekarang-sekarang. Umat katolik, umat katolik. Jadi bukan kristiani. Umat katolik ini 1,6 miliar. Bukan. Di suku Yahudi saja. Di bangsa Yahudi maksudnya. Apakah ada orang Yahudi yang menjadi orang katolik gitu? Gereja purba, banyak orang-orang, rasul-rasul, semuanya adalah kayak mantan orang Yahudi. Yesus orang Yahudi. Han Yesus itu tidak ikut gereja. Artinya tidak mendirikan gereja. Jadi gereja purba, semula tadi dari orang-orang Yahudi, Injil Matthius ditulis kepada umat-umat kristiani, mantan Yahudi. Injil Matthius. Dimana Yesus itu dimunculkan sebagai Musa yang baru. Jadi Musa yang kenal tokoh dari agama Yahudi, maka Olimatisi itu dipakai bahwa Yesus adalah Musa yang baru. Baru, baru ya, sesudah orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen Yahudi di usi dari Roma, yang mereka pindah ke diaspora-diaspora, dan dari situ orang-orang yang bukan Yahudi, mulai tertarik pada agama kita. Dan dengan adanya orang-orang bukan Yahudi yang mulai tertarik pada agama kristiani, munculah masalahnya. Apakah orang-orang bekas kafir bisa diselamatkan atau tidak? Tanpa terlebih dahulu menjadi orang Yahudi. Yang kita senangkan Islam dengan Yudaisme. Hanya orang-orang agama Yahudi bisa diselamatkan. Maka kalau orang Kristen bisa diselamatkan, maka terlebih dahulu mereka harus menjadi orang Yahudi. Nah, di situ Paulus berjasa. Paulus merobohkan tembok antara orang kafir, mantan kafir, dan Yahudi. Jadi kerja-kerja universal terbuka untuk siapapun juga. Ya, oke? Belum oke. Jadi, kan waktu tahun 80 kan kerja-kerja berbisak dengan sinar-anam. Pertanyaan saya sebenarnya, jumlah umat Yahudi yang memiliki agamanya yang Nasrani Yesus itu berapa persen? Kira-kira aja. Apa 100 persen tetap orang yang dimiliki agamanya dini? Atau ada 1 persen yang itu katolik? Untuk era sekarang? pada tahun 80 itu. Sekarang ini. Sekarang ini dari orang-orang Yahudi ada sekitar 10 juta. 3, 3 setengah yang tinggal di Israel, 6 tinggal di Amerika, jadi mana-mana, ya mungkin lebih, mungkin 12 itu. Nah, dari 12 itu, ada 3 juta yang menjadi orang Kristiani. yang menurut saya. Kurang lebih. Kurang lebih. Menurut saya begini, kalau orang Kristen itu, orang Yahudi itu sudah tidak ada yang Kristen atau Katolik. Karena kalau dia sudah Kristen Katolik, sudah tidak ada orang Yahudi lagi. Ya, betul. Itu betul. Jadi, kalau Yahudi itu disamakan dengan agama, mempindah agama bukan lagi orang Yahudi. Tapi kalau Yahudi diartikan sebagai keturnan dari bangsa Israel, dan namanya orang Yahudi. Tergantung bagaimana arti dari Yahudi. Kalau Yahudi itu disamakan dengan agama Yahudi, pindah agama Yahudi, ya bukan lagi orang Yahudi. Tapi kalau dikatakan, saya keturunan dari negara Israel, ya bergadah, orang Yahudi. Artinya kurang-gadah ya, pastur, di bahasa diri sendiri yang namanya Mesiasi. Kan ciri khasnya, ciri khas dari orang-orang Yahudi sebenarnya adalah Tenach. Perjainya lama. bagi mereka, Mesias belum datang. Orang-orang Yahudi yang akhli filsafat yang pintar-pintar, menganggap Yesus itu sebagai kakak yang besar. Tapi bukan sebagai Mesias itu. Jadi bagi orang-orang Yahudi, Mesias masih harus akan datang. Mesias. Tadi mengenai sabar, untuk yang sekarang ini dan sekarang, kalau, kadang-kadang saya bingung, kalau hari Minggu itu kan dianggap hari Raya, kalau misalnya dari Raya Minggu, apakah hari Sabtu juga itu sebagai hari Raya juga? Karena hari Sabtu, sore, boleh kemisah untuk hari Minggu gitu? Ya. Jadi hari Sabtu, sebenarnya hari Sabtu, hari kerja. Sekarang dengan adanya perubahan-perubahan dalam ya, tata kerja di dunia ini, maka hari Sabtu, banyak orang juga libur. Tapi tidak ada kaitan dengan agama. Hari Sabtu, libur, banyak kaitan dengan masyarakat, dengan agama. kerja mengizinkan, ya, karena pada hari Minggu, terutama di benua Eropa dan Amerika, hari Minggu pagi-pagi banyak olahraga. Nah, supaya orang itu bisa ke kerja, malam Minggu boleh ke kerja, sehingga hari Minggu bisa, malam Minggu bisa pesta, hari Minggu pagi bisa tidur, kemudian bisa olahraga, dan seterusnya. Yang penting kau ke kerja, maka malam Minggu dijadikan kesempatan untuk ikut misal. berarti di hari Minggu tidak hadir, Sabtu hadir, tidak masalah. Kalau kita, malam Minggu sudah ikut misal, hari Minggu tidak perlu ikut misal lagi. Jadi malam Minggu adalah sama dengan hitung hari Minggu. jadi akhirnya, Yesy itu terjadi pengadilan inti agama Yahudi oleh hari Sabat. Maka Yesy itu melanggar aturan hari Sabat. Tolong diingat ya, yang menentukan aturan-aturan hari Sabat itu sebagian ada dalam tenah, dalam perjalanan lama, ditengah-tengahkan oleh orang-orang pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Apakah boleh atau tidak pada hari Minggu kau serang digigit oleh nyamuk? Boleh tak gini? Jadi memang sampai sedetil-detil-detilnya. Nah, akhirnya, jadi pemimpin-pemimpin kami mempunyai kuasa. Itu sebabnya juga, itu sebabnya, sama saja di dalam kerja kita ini, dulu hukum itu lebih penting daripada belas kasihan. Sekarang kita ngomong, sekarang ini bagus. Tahun-tahun terakhir, apalagi dengan paus yang sekali ini, kita menemukan gereja wajah Allah sebagai yang berbelas kasihan. Hatinya Allah itu terkirak oleh belas kasihan. Dulu itu jauh lebih banyak aturan-aturan yang berlaku. Hari Minggu kita harus ke gereja karena tidak dosa. Setahun sekali, hendaknya sudah harus mengaku dosa. Sekarang banyak orang yang melanggar. Saya dudukkan dengan pengakuan dosa saya yang terakhir berapa tahun? 20 tahun. Tapi sebenarnya ada aturan. Sekarang memang lebih baik dicerahkan kepada pribadi orang sendiri. Saya tidak tanggung jawab. terakhir, dan akhirnya, Yesus ini bersalahkan. Pengakuan memutuskan bagaimana Yesus ini bersalah. Mengapa kan dia melanggar hari Sabat? No man of God. Mereka dia orang berdosa. tentang identitas Yesus di mata agama Yahudi. Di mata pemimpin dia orang berdosa. Mereka tidak menyalimkan Yesus sebagai anak Allah. Tidak. Mereka menyalimkan orang berdosa. Sipengatjau. Menurut pandangan mereka. Orang buta pun ikut dibuang keluar dari sinagoga. Pertanyaan kita berbunyi, dimanakah saya berdiri? Bagaimana orang tuanya? Orang tuanya takut ngomong tentang ekskomunikasi, ngomong tentang di depan pengadam, mendingan, ah, tidak tahu. Saya tanya kepada dia sendiri saja. Cuci tangan. Mendingan pura-pura tidak tahu. Melihat sebuah kecelakaan dipanggil polisi, mendingan tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu. Daripada susah-susah. Jadi namanya mencuci tangan mencari aman-aman saja. Mereka ketakutan. Mereka diam-diam saja. Gereja pura sangat berlawanan dengan agama Yahudi. Siapakah yang melihat dan melihat apa? Kehadiran Allah yang berbelas kasih. Sengsara manusia dan tergerak oleh hati. Jadi melihat apa? kita melihat itu undangan untuk melewat, untuk bergerak, untuk berbelas kasih, untuk menolong, untuk mengulangkan tangan kepada orang yang susah. Itu tugas pengikut Yesus. Melihat bahwa Allah itu yang mengundang saya, yang mengundang saya untuk menolong yang sebesar itu. Dan saya wajib menghadirkan, memperlihatkan Allah yang berbelas kasih. maka hati saya tergerak oleh berbelas kasihan kepada. Harusnya begitu. Aku tidak bisa selain daripada berhenti pada penceritian orang-orang lain. Sifat itu harus menjadi milik hati kita. Aku tidak mungkin lewat pada pun namanya kalau saya harus ke gereja pada hari minggu, tetapi saya ketemu sama orang-orang yang terkapar di pinggir jalan, saya harus berhenti. Yesus itu memuji orang-orang Samaria yang mau berhenti, walaupun dia sibuk dalam perjalanan seterusnya, dia berhenti pada penceritian orang di pinggir jalan. Malah ini urus sampai rugi sendiri. Itu namanya pengikut-pengikut Yesus yang sejati. Jadi hendaklah kita melihat seperti Allah melihat. Allah itu melihat segera manusia dan Allah itu bertindak. Bagaimana dan apa yang kita lihat? Terjadi ekskomunikasi gara-gara salah melihat, salah melihat menurut hukum Yahudi. Dia melihat Yesus adalah Mesias dari Al-Kassania. Salah melihat dia harus dipendosa melanggar aturan. Maka keluar kamu dari sinagoga. Pertanyaan akhirnya, siapakah sebenarnya buta? Siapa bisa melihat kebaikan Allah dalam dunia ini yang undangan Allah dan siapa kira-kiranya hanya pegang pada harafiah hukum saharafiyah. Siapa berdiri luar terang Allah lepas dari Allah. Maka sebaiknya saudara, jangan suka terlalu mendewakan. Saya kemarin saudara didatangi oleh pasangan suami istri. Pasangan suami istri mempunyai kakak. Kakak itu menikah. tapi sesudah tiga tahun gagal. Cerai. Minimal cerai catatan sebil. Sekarang dia, si laki itu mau menikah lagi. Yang kemarin tamu yang datang kepada saya mendiskusikan sikap mereka apa. dia mau menikah lagi. Tapi tidak boleh menikah. Apakah kami harus hadir? Apakah kami harus tetap menganggap dia sebagai kakak kami? Apakah kami harus mencap dia sebagai orang berdosa? Bagaimana? Mereka cenderung untuk menyalahkan dia. Padahal mestinya menurut saya. Dia berbelas kasih. Bukan hakim untuk menyalahkan dia. Bukan soalnya terai bagus itu tidak. Bukan. Tapi yang dipikirkan adalah kebahagiaan orang itu. Bagaimana kita bisa menolong orang itu? Tidak cukup dengan mengatakan saya tidak mau hadir. Tidak cukup dengan menyalahkan dia. Tidak cukup dengan mencelak dia. Kiranya saya bisa berut apa supaya dia bisa menjadi bahagia. Maka jangan heran. Jangan heran. Dia kemarin mengatakan aneh pastor itu kakak saya datang kepada pastor paroki minta supaya dia diizinkan nikah kembali di kerja katerik. Tidak mungkin ada aturan. Pernikahan itu tidak boleh diceraikan. Paling dibatalkan. Dinyatakan tidak pernah sah sejak awal pernikahan. jadi cerai dalam kerja katerik tidak ada. Jadi tidak bisa nikah kembali. Tidak bisa. Sampai ada pastor yang mengatakan kalau mau menikah kebetulan pacarmu yang sekarang ini akan mengkristian. Ikut sama kristian saja. Jadi orang kristian. Pendeta memberkati kamu. Kemudian suruh dari pendeta kalau bisa ketihatan saya suruh nikah di gereja. Jalan keluar. Pokoknya dia tidak bisa nikah secara katolik. Kalau tidak nikah secara katolik, tidak ada surat pernikahan katolik, maka tidak bisa nikah catatan sebil. Maka yang dilaksanakan oleh banyak orang yang katolik yang cerai itu, mereka lari dengan kekasihnya kepada pendeta. Kemudian pendeta memberkati mereka dan mereka suruh dari pendeta mereka kecatatan siapkan aku ini kalau saya harus menjelak mereka. Mereka mau menjadi bahagia. Baiknya itu tidak. Tentu tidak. Menurut hukum kredit itu tidak baik. Tapi barangkali orang itu mau meraih kebahagiaan, barangkali saya gini. jadi aturan itu bukan segala-galanya. Jadi maka aku tulis jangan suka fanatik. Siapakah aku ini kalau aku bisa menyalahkan menghakimi orang-orang lain. Silahkan orang itu berdiri di hadapan Tuhan. Ya. itu tadi Pastor Badu bilang mikologi secara Kristen itu demi kebahagiaan. Tapi menurut katolik tadi Pastor bilang perkawinan tidak boleh diceraikan tapi bisa dibatalkan. Andai kata sudah ada anak-anak misalnya apakah boleh dibatalkan? Bisa. bisa. Kalau misalnya jadi mengapa mereka mau cerai seharusnya mereka tidak mesti cerai karena ada anak. Bertahanlah demi anak-anak. Harusnya. Tapi mereka mengejar satu dengan pisau dan gunting. Sehingga anak-anak tidak bahagia. Anak itu sama dengan senang-senang melihat papi main ribu-ribu saja. Maka demi anak-anak juga sebaiknya mereka pisah. Sekarang ini gereja katerik tidak mengenal istilah perceraian. Maka mereka datang kepada saya pastor kami mau membatalkan pernikahan ini. Tinggal saya tanya apa sebabnya jadi saya tidak tanya apa yang terjadi sesudah menikah. Terlanjur sudah menikah. Saya tanya apa yang terjadi sebelum menikah. Pastor saya terusan saja saya dipaksakan oleh ayah saya untuk menikah sama dia. Tidak ada cinta. Tidak ada cinta. Orang itu mengatur kau harus nikah sama dia. Itu namanya paksa. Dan dengan itu dasar pernikahan ada cinta kebebasan. Kalau tidak ada namanya batal. jadi kita harus mencari alasan untuk membatalkan pernikahan. Tidak ada paksaan misalnya memang kalau tidak ada paksaan nasusnya jadi itu tidak bisa pakai. Contoh yang lain yang bisa kita pakai adalah orang itu bohong. Dia nikah secara katoliknya mengatakan bahwa dia belum pernah nikah tapi ternyata sudah pernah nikah. Tapi di Surabaya. Dan Surabaya tidak mempunyai surat permandian. Jadi bohong kalau ketahuan itu. Kalau orang itu nipu dan dia impotent tapi dia tidak ngakuh kepada pasangannya. Jadi pasangannya tidak tahu nikah sama orang apa. Jadi ada beberapa alasan-alasan untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan gereja ini untuk membatalkan pernikahan. Alasannya karena misalnya seorang suami bilang bahwa istrinya itu seringkut dengan orang lain dan sudah punya anak dengan orang lain apa bisa dibatalkan? Tidak. Jadi apa yang terjadi jadi pengadilan ini pengadilan terutama binang garapannya adalah sebelum menikah. kalau sudah menikah istri selingkuh pertanyaan kita berbunyi mengapa istrimu selingkuh? Enak-enak saja menyalahkan istrimu selingkuh gara-gara kamu tidak melaksanakan kewajarmu sebagai suami. Maka istri dipaksakan untuk mencari hiburan tempat lain. Tidak baik tetapi kedua doanya bersalah jadi kedua doanya suruh mawas diri sebenarnya dan kalau bisa kembali menjadi satu tapi kadang-kadang tidak mungkin kembali kepada satu karena suruh punya anak di situ juga jadi tinggal hanya kedua yang mengampuni mendowakan saja tapi mereka tidak bisa diberkati lagi ya nah itulah itulah dia biarlah orang berdosa dati kepadaku sabda Tuhan jadi aku yakin very yakin kalau saya hari minggu bagi kemuni pastinya antara 200 orang yang mau menyambut kemuni pada saya pasti ada 1 2 3 yang sebenarnya tidak pantas tidak boleh menyambut kemuni betul-betul maka saya juga sebaiknya hendaknya rahim sedikit ya kalau orang katolik dia meningkat tetapi tidak dengan cara katolik entah karena apa saja itu artinya jina out orang katolik hendaknya harusnya menikah secara katolik syukur-syukur yang dibawanya serta seorang beragama katolik tapi kalau yang dibawanya serta seorang yang beragama lain atau negeri lain kita mengajakan permohonan kepada Bapak uskup dispensasi jadi orang katolik bisa saja nikah sama orang islam atau orang buddha atau orang protestant secara katolik dapat dispensasi tapi tidak bisa seorang katolik menikah tanpa izin dari kita di islam atau di kristen tidak bisa nikah disitu berarti saya meninggalkan agama katolik kecuali misalnya contoh saja terjadi berhubung ayah saya majelis pacar saya kristen saya katolik pasto bisa tidak diatur bahwa pernikahan saya oleh pendeta syukur-syukur bersama dengan pastor diberkati saya tetap boleh nyambut kemuni bisa tapi ada izin dari kereta seperti ada izin dari kereta boleh nikah beda agama misalnya juga bisa saja kereta boleh nikah di tempat lain bukan kereta katolik tapi lebih baik anak-anak digidik supaya mereka nikah secara katolik baik yes nah oke masih ada pertanyaan tentang bab sembilan tentang orang buta yang disebukan dengan pertanyaan bahan refleksi bagi kita masing-masing saya ini berdiri mana apakah saya sebagai orang-orang falisi pandai-pandai-pandai menyalahkan orang-orang lain mengancam mencap dia berdosa ya membuang dia dari agama kita tidak boleh nyambut ikarsin dan seterusnya ya atau saya sama dengan orang tua cuti tangan tidak mau tahu daripada kebakaran jengkel pura-pura tidak tahu atau saya orang yang menemukan akhirnya dalam kesembuhan saya tangan dari Allah dan melihat kebaikan Allah itu menjadi melek jadi silahkan jadi kitab suci supaya diterapkan pada kehidupan kita sendiri oke no question kita ke bab 10 kalau kita mulai pada bab 10 itu tolong diingatkan kita akan kembali lagi kepada ego aku adalah di dalam bagian pertama dari bab 10 ini adalah aku adalah pintu masuk akulah gembal yang baik jadi diterapkan kepada pribadi itu kita mulai bab 10 tentang pintu gembal yang baik 1 sampai 21 silahkan aku berkata kepadamu sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok tetapi siapa yang masuk melalui pintu ia adalah gembala domba untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunya keluar jika semua dombanya telah dibawanya keluar ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka maka kata Yesus sekali lagi aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka akulah pintu barang siapa masuk melalui aku ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan akulah gembala yang baik gembala yang baik memberi kenyawanya bagi domba-dombanya sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari sehingga serigala itu menerekam dan mencerai berikan domba-domba itu ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku sama seperti bapak mengenal aku dan aku mengenal bapak dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala bapak mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali tidak seorang pun mengambilnya daripadaku melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali inilah tugas yang kuterima dari bapakku maka timbolah pula bertentangan diantara orang-orang Yahudi karena perkataan itu banyak diantara mereka berkata ia kerasukan setan dan gila mengapa kamu mendengarkan dia yang lain berkata itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta ya makasih sedikit catatan dari saya sebelumnya tolong diperhatikan cerita ini adalah lanjutan dari kisah penyembuhan orang buta jadi disambung jadi bukan namanya cerita yang lepas-lepas ini ada kaitan dengan cerita tentang orang-orang buta itu nah bagi orang-orang Yahudi bagi gereja purba kalau ngomong tentang pintu di dalam perjanjian lama lama ada pintu tidak masa lupa apa dalam perjanjian lama ada pintu tidak jadi di perjanjian lama buku keluaran ada pintu yang dibumbui dengan darah domba supaya Allah lewat lewat membebaskan berbaskan pintu itu menyelamatkan ada lagi pintu maksud saya kalau kita membaca kitab suci perjanjian baru mustinya di dalam kepala kita perjanjian lama ikut berbicara ya itu maksudnya inggil pintu-pintu dan perjanjian lama pintu manakah dalam perjanjian lama menyelamatkan nabi nuh ada bakhtera di pintu ditutup oleh Allah bukan oleh nuh ditutup oleh Allah menyelamatkan pintu itu memberi perlindungan memberi keamanan kepada pilihan Allah itu ada lagi dah pintu pintu dalam perjanjian lama bagaimana cerita-cerita nanya ya itu yang tadi kita ya di di mesin itu Abraham Abraham duduk di pintu kemahnya ketika dia melihat ada tiga orang yang mau lewat kemudian dia mengundang mereka dan itu menghasilkan keturunan iskah baginya istrimu akan melihatkan pintu dibuka untuk para tamu duduk di pintu itu untuk menyambut Allah itu menguntungkan ada keselamatan lagi pintu Johannes come up pintu orang-orang Yahudi mengambar di padang hurun mereka membawa serta tenda pintu baik Allah nanti pintu dari salam dari siapa namanya yang bangun kembali kedua kali ya teman dari Ezra yaudah jadi pintu pintu dari kemah pintu dari kemah itu yang mengizinkan Musa masuk berjumpa dengan Allah kemudian di depan kemah itu terjadi pertemuan bersama-sama dalam naungan Allah itu supaya hasil itu dapat diterima oleh Tuhan jadi pintu itu adalah pada dasarnya positif tidak selalu siapa tahu ada satu ternyata dimana pintu negatif kubantu pintu hati siapa yang negatif neraka pintu hati dari kain dimana dosa masuk ke dalamnya yang penting adalah kalau kita kan tadinya kemari kita lihat kata lewat kata lewat itu mempunyai makna khusus lebih daripada hanya lewat saja lewat itu berarti melihat sengsar orang lain dan berbelas kasih nah sekarang pintu pintu adalah yang menyelamatkan maka Yesus akulah pintu siapa yang masuk melalui aku dia akan selamat jadi pintu itu membawa kita di hadapan kehadiran Allah itu melalui Yesus kita sampai kepada Allah itu berjumpa dengan Allah itu jadi maksud saya tak lain daripada kalau membaca kitab suci supaya jangan hanya hafal teriteranya tentang pintu yang Yesus pernah tidak tapi ada banyak ingatan-ingatan yang sesuatu sesuatu siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu dengan tidak melalui pintu melalui temboknya melalui perampokan melalui gang di bawah tanah dan selesai dia tidak benar kita masuk ke dalam kandang melalui pintu apalagi kita masuk sampai kepada Bapak melalui Yesus tapi dengan memajakan tembok dia adalah seorang pencuri dan seorang perampok nah sebenarnya disini dimaksud sedikit orang-orang varisi adalah perampok tidak melalui Yesus sampai kepada belas kasihan dari Allah itu tetapi siapa masuk melalui pintu dia adalah gembala domba jadi gembala utama adalah Yesus dan Yesus menugaskan banyak orang-orang lain untuk atas nama Yesus menggembalakan umat masuk melalui pintu artinya seorang gembala umat harus mewartakan Yesus bukan mewartakan dirinya sendiri bukan hobinya sendiri dia berbuat seperti Yesus menjadi gembala utama bagi umat yang minta dibimbing jadi hendaknya kita suka berdoa untuk para imam kita supaya mereka menjadi gembala yang baik-baik gembala yang baik-baik adalah yang mengenal domba-dombanya yang yang tahu mereka bernama bukan soalnya tahu bagi namanya David atau namanya Ephraim tapi pribadinya tahu sifat-sifatnya mengenal domba-dombanya nah minta supaya kita mendapat gembala-gembala yang baik-baik yang mempunyai hati yang penuh pelaskasian bukan akhli hukum melainkan orang-orang yang mau menghadirkan pelaskasian Allah kepada umat yang mereka jumpai jadi siapa yang masuk melalui pintu dia adalah domba untuk dia penjaga jadi dia juga penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan dia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar jadi di zaman itu ada banyak kawanan domba kawanan domba itu suka menjadi mangsa dari pencuri perampok suka menjadi mangsa dari serigala-serigala yang mau membunuh mereka maka para domba itu membuktikan yang menjaga mereka maka malam hari domba-domba dikirim masuk ke dalam suatu kandang kemudian disitu mereka dijaga dijaga kalau mereka hanya masuk saja tidak dijaga perampok-perampok akan datang tidak melalui pintu karena pintu sudah tutup tapi melalui pakaran jadi ada penjaga pagi hari gembal itu datang penjaga membuka pintu bagi dia karena dia mengenal si gembal itu gembal itu mendatang dengan beberapa orang setiap seratus domba mempunyai seorang gembala kemudian gembal itu hapal yang seratus domba dia hapal dalam arti pernah kemudian ada WA di HP terjadi di Swiss kalau tidak salah beberapa wisatawan melihat domba-domba lagi mencari rumput dan susu jauh dekat dan susu mereka heran kau bisa kau teriak sedikit ngomong saja domba-domba pada datapet kamu kemudian mereka coba-coba apakah mereka juga mau datang ada empat orang wisatawan itu turis itu yang teriak halo domba-domba sini makan enak sini lihat pun tidak lihat pun tidak tidak dikenal akhirnya mereka menyerah kalah kemudian si gembara sendiri ke sini domba-domba mari kita kumpul datang semuanya satu demi satu buter badannya datang jadi gembala itu adalah suaranya dikenalnya dan belas kasihnya dikenal maka domba-domba mempercayakan diri kepadanya jadi belum tentu semua pastor-pastor yang menjadi pemimpin suatu jemaah itu mengenal umatnya dan umatnya menghargai mereka sebagai gembala jadi tugas kita adalah berdoa semoga pastor-pastor suka menjadi gembala kita yang nebut hati yang berbelas kasih yang mau mengorbankan hidupnya untuk domba-dombanya maka dia mengenal nama-nama dan menuntut mereka keluarnya untuk kemana Tuhan lah gembalaku dia membawa aku ke rumputan yang hijau aku tidak takut sebab engkau beserta saya masmur 23 bagus jika semua dombanya sudah dibawa keluar dia sendiri berjalan di depan mereka dia tidak berjalan di belakang mereka tidak berjalan perlahan-perlahan atau merokok-merokok dulu dia ada pada mereka sebabnya bahaya untuk domba-domba banyak bukan hanya bini-bini bahaya tapi untuk kita pun banyak banyak godan-godan dari dunia maka hendaknya pada gembala-gembala kita mau mengenal kelemahan kita masing-masing mau memberi nasihat mau memberi bimbingan kepada kita mau memberi khotbah yang bagus-bagus saudara ya mungkin gak gak sempat baca ya seorang uskup agung dari timur tengah namanya Socrates dia berkhotbah pada Kamis Putih Kamis Putih adalah hari-hari dimana para imam memperbaharui janji imamat ya dimana uskup sendiri memimpin kebaktian nah si uskup Socrates itu dia mengatakan hendaknya kalian pada gembala jangan menyalahkunakan umatmu dengan khotbahmu berkhotbah tanpa May będziemy scheDING on cuer lions... May frequent presonainya men champagne kuin AUDIENCE... Skaak oughtal которая memanfaatkan menjalanku naarAllem... yang terpaksa dia、 doitho $ H2.15... ...ya, tegantum, mamória say mau ber sectarutan. Kalau mau menjadi gambala, harus meenpaanku opAllem... in sekitar pun탄 anda yang boleh buatkanCare선... dan bukan namanya ya cerita-cerita dari semua kuenya saja. Jadi kopik itu selalu ada kaitan dengan jawaban terhadap kebutuhan-kebutuhan. Gembala membawa domba-domba kepada rumputannya hijau, bukan kepada duri-durinya. Ya kadang-kadang ada duri-durinya. Maka dia berjalan di depan mereka. Mengapa? Berjalan di depan mereka untuk menjadi bemper, menjadi penghalang serangan-serangan dari setan, dari serigala atau pencuri perampok. Artinya rela menyerahkan hidupnya, mempertaruhkan hidupnya asal domba-domba saya selamat. Dia sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Itu namanya sifat dari seorang gembala yang baik, yang mau menghormatkan hidupnya untuk umatnya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Seorang asing itu adalah pribadi yang tidak mempunyai cinta, tidak mempunyai perhatian, tidak mengenal nama-nama, tidak mempunyai kepedulian kepada domba-dombanya. Jadi tolong doakanlah kepada imammu, tidak terlalu sibuk dengan HP-nya antara lain. Siapa hari minggu kemarin, hari Rabu kemarin mendengarkan khabat saya? Jam 12 siang. Tidak ada. Sayang saudara, rugi. Kenapa masih tidak kasih informasi sebelumnya? Sekarang saja. Singkat saja, pokoknya saya menyaksikan pelajaran agama di suatu SMA negeri. Ada juga beberapa anak katolik di situ. Kemudian ketika tiba masa puasa, oleh guru agama, anak-anak yang beragama katolik diizinkan, tolong kau terika kepada teman-temanmu mengapa kalian berpuasa. Motivasi apa, caranya bagaimana. Kemudian ada, dalam khabat saya, ada empat anak yang mereka saksikan. Yang pertama mengatakan, saya senang setiap tahun saya senang kalau ada masa puasa. Terus nama dia Susan. Kata Susan, saya kebetulan lahir dengan badan yang terlalu bengkak. Rala gemuk. Maka kalau puasa itu datang, namanya saya mempunyai motivasi untuk melangsingkan badan saya. Kemudian, sebetulnya saudara tertawa pada saya, demikian juga teman-teman semua tertawa pada Susan. Ah, ini bukan alasan puasa. Itu namanya diet saja. Itu khususnya melangsingkan badan. Tidak ada urusan, mana perkorbanan. Jadi ditolak. Kemudian datanglah. Yohanas. Yohanas memberi kesaksian. Pastor, kebetulan saya untuk teman-teman. Teman-teman, saya kebetulan mempunyai papi-mami yang lumayan kaya. Jadi saya mendapat banyak uang saku. Jadi saya selalu bisa shopping, jajan, berkelimpahan. Nah sekarang puasa itu bagus-bagus. Kesempatan bagi saya untuk memberi dari kelimpahan saya kepada orang susah. Kemudian, itu pun ditolak. Puasa itu bukan memberi sesuatu dari kelimpahanmu, tetapi lebih banyak memberi daripada kekuranganmu. Ada unsur pengorbanan, ada unsur rela membagi-bagi yang sebenarnya kita butuhkan sendiri. Nah yang keempat itu tampilnya namanya Susi. Susi, garis yang pintar-pintar dia menjadi ketua OSIS. Sibuk minta ampun. Selalu sibuk-sibuk memikirkan supaya OSI itu jalan, kreatifnya, supaya ada kegiatan-kegiatan. Sehingga dia akhirnya ngaku, saya tidak tahu buat apa saya hidup. Hari demi hari berlalu untuk saya bisa kejar-kejar bernafas, tapi saya tidak tahu tujuan hidup saya apa. Maka dia mengatakan, saya mau mengambil masa puas ini untuk berhenti sementara. Saya mau mengurangi kegiatan-kegiatan dari OSIS, saya mau mengawasi diri di hadapan Tuhan. Mencari keheningan. Di hadapan Tuhan, saya mencari-cari kiranya apa menjadi tujuan hidup saya. Artinya dia juga mau memperbaiki relasi dengan Tuhan dan juga relasi dengan keluarganya sendiri. Saya punya waktu untuk Papi Mami. Saya punya waktu untuk istri saya. Saya mempunyai waktu untuk anak-anak saya. Dia ditipu ke tangan. Bagus situasi ini. Yang keempat yang mau saya katakan, nomor empat. Tadi tertawa ketika saya ngomong tentang HP. Nomor empat itu namanya Yanto. Pada hari Rabu, Yanto tidak banyak ngomong mengapa saya berpuasa. Pada hari Rabu, si Yanto itu mengambil HPnya, kasih kepada Mami. Mami tolong, simpan. Empat puluh hari. Daripada saya sabun hari, Mami simpan. Daripada saya hanya rumpir-rumpir saja. Daripada saya hanya main game-game saja. Daripada saya hanya ngobrol sebentar-bentar. Menghabiskan jam-jam. Simpan. Masa puasa diisi dengan menyerahkan HPnya kepada Mami untuk disimpan. Dan Mami berjanji saya tidak akan membaca rahasia kamu. Terus akan simpan. Amin khabatnya. Singkat. Nggak ada yang tepuk tangan. Tidak boleh. Boleh. Mengapa tidak? Mengapa tidak boleh? Tepuk tangan. Boleh. Tidak ayat, tidak lazim. Tapi boleh-boleh saja. Kalau kita tersentuhnya. Saya pernah berkata saudara di lapangan yang hadir dari macam-macam agama. Islam, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Saya mulai. Saudara-saudari yang terkasih. Senang ketemu dengan saudara semuanya. Amin. Ada yang ternyata. Kurang acar. Kurang acar. Belum apa-apa. Sudah amin. Setuju. Setuju. Jadi orang memberi suatu peneguhan. Setuju apa yang kau katakan. Bisa saja. Kalau ada pidato. Suka gini. Ada pidato. Namanya mengantukkan. Membosankan udara. Gini, gini, gini. Kalau pastori berkoba. Yang berapi-api. Yang menarik. Saya seumur hidup. Saya mungkin tiga, empat kali. Saya berapa gini, gini. Tapi bukan di sini. Di Belanda. Jadi sebenarnya tidak lazim. Tetapi ya. Ya. Jadi saya boleh saja. Karena ini kapal-kapal ikoskoba saya. Dan kebetulan bagus-bagus itu. Koba. Yang jeleknya jangan ya. Yang lain pada kali ikut. Kadang-kadang kita. Kalau suster berkoba pada hari Minggu panggilan. Sustermisian itu. Suka dapat hutang. Jadi bukan tidak boleh-boleh saja. Jadi apa itu. Kembali lagi kepada. Saya omsteng, saya berpamer-bagus, ternyata kamu. Karena tetap diertika. Pada kebutuhan umat. Tidak ada syurgaan mereka sendiri, Tidak ada syurgaan mereka sendiri, Tidak ada syurgaan mereka sendiri. Dia mengenal mereka sendiri. Dan kebelahan. Dan ternyata, Dan yang dibuatkan oleh umat itu. Minggu Pani kita lanjutkan dengan akhla gembali yang baik. Itu apa namanya masa puasa ya kata penutup saya mengatakan kepada umat saya waktu misi mau selesai. Ibu, bapak, saudara sekalian ada usul alangkah baiknya kalau nanti pulang ke rumah dan di rumah mengambil sehelai kertas dan pada kertasmu kau tulis apa kiranya akan saya berbuat dalam masa prapaskah ini. Bagaimana kiranya saya akan mengisi masa prapaskah. Saudara untung tidak ikut misi sama saya dan barangkali kertas itu pun tidak ada. Tapi mumpung sekarang ketemu sama saya satu hari sesudah rabu abu kalau sempatnya nanti malam ambil kertasnya. Kau mau mengisi masa puasa ini dengan apa? Kunitar di bawah bantalmu setiap hari melihat sudah saya laksanakan. Jangan muluk-muluk. Barangkali mau setiap hari membaca sedikit-sedikit dari kitab suci. Barangkali mau setiap hari menyapa suamimu, istrimu. Barangkali mau memperhatikan pembantu-pembantu yang seringkali dan anaknya jelek. Jadi membuat sesuatu yang membuat sesuatu yang konkret. Bukan soalnya gini. Ada orang yang mengambil amplopnya. Kemudian amplop APP kemudian mau hari Kamis putih itu oh ya amplop amplopnya kemudian diambil yang berapa seratus rupiah masuk sini masa puasa saya. Bukan itu maksudnya. Mendingan sabanhani mengurangi rokok dan kemudian sabanhani masuk selawai di dalam kantong itu. Lebih bagus. Konkret saja sabanhani ada sesuatu yang mengungkapkan niat kita untuk mengisi masa puasa yang baik-baik. Amin. Bebaskan aku bebaskan terima kasih. Terima kasih.